selamat menikmati yang kamu sudah buat jadi 3 warna jadi ada sini saya pakai 3 warna warna kuning, warna biru dan warna pink jadi kalau untuk warna untuk pembuatan 3 jenis ini cukup pakai 3 bungkus agar-agar saja nanti kamu pisah-pisahkan dan jangan kasih gula cukup agar-agar atau jelinya saja terus berikutnya kamu juga pakai saya pakai cendol ya disini saya kasih cendol terus saya kasih tapai juga terus saya pakai SKM susu kental manis ya kemudian saya kasih nanti marjan nah intinya disini kamu pakai es batu ya teman-teman es batunya sesuka hati kamu mau pakai sebanyak apa ini es batu sudah saya potong bentuknya kecil-kecil jadi mudah untuk membuat es sanghai itu sendiri kita memerlukan alat apa sih alatnya ini ya kita pakai alat dari tapperware ya seperti ini alatnya nampak gak mereknya Kak nampak ya oke ini belinya dimana sih nah kalau beli alat ini belinya kalau di skadow tempat tokohnya Umi Niza atau kalau kamu apa di skadow facebooknya namanya FVnya Umi Niza ya kamu bisa beli disana nah untuk memakai ini cukup kamu letakkan es batunya kesini kedalam ini ya es batunya ini kesini es batunya terus ada tutupnya disini iya seperti ini nah ini kalau sudah mau habis kita isi lagi es batunya ya nah jadi dengan alat ini teman-teman mudah bikin di rumah ya gak perlu apa pakai alat yang berat itu kan nah ini cukup seperti ini ya kita susun ya agar-agarnya jelly-nya nah ini agak besar-besar nih ya bisa kamu potong sesuai selera lah ya agar jelly-nya ini gak usah terlalu besar lah juga kita ambil terus karena kuningnya sedikit terus kita ambil cendolnya sedikit kesini kemudian ini nya tape-nya ya tape-nya kemudian tadi es yang sudah kita haluskan ya terus kita kasih susu terus jangan lupa kita kasih ini ya apa sirup marjan nah seperti ini tara sudah jadi ya es sanghai ala mrs nana jangan lupa di subscribe ya terima kasih selamat menikmati